Dibu Naros mengawali berita pertama, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau di Sdikbud Kabupaten Jombang, Senen muncul ke publik namun melalui dua penasihat hukumnya. Laporan akun Facebook SISKS yang menyebar video diduga bermusuraan Kepolda, Jawa Timur. Padahal Syarahudin selaku penasihat hukum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yaitu Senen berserta Sekretaris Dinas Dian Yunita Sari, menyebut bahwa kelainnya memiliki hak yang sama di mata hukum. Terkait hal tersebut, informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Tibor. Anggit Puji Widodo, silakan untuk kelaporan lekatnya. Terima kasih, Rekan Adila di Sdikbudayaan dan Selamat Seng. Sebenarnya, Sdikbudayaan Sdikbudayaan dari Jombang, Anggit Puji Widodo mengambilkan, seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Tanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Semen terlibat skandal. Juga video bermasalahnya dengan Semen tersebut, terutama Sdikbudayaan dan Persentuan. Hal ini membuat di Jombang, menjadi di Bilalong, karena di Surat Kaman, yang mungkin Semen dan Semen tersebut, telah bergerak di masyarakat. Semen pun menjadi trending di media sosial, di Jombang, namun sampai hari ini, sebagainya Sementikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, sudah atau belum muncul ke Pernah. Malah kemarin, Semen muncul dengan duang di Jombang, di Jombang, dan menanggungi bahwa Semen membuat laporan atau melaporkan akun Facebook SISKS ke Kolda Jati atas Puntemaran Nomor Baik karena akun S dari Facebook adalah akun yang pertama menyebabkan diduga di Bionai. Yang pertama yang sedang berpesaan melakukan Semen dan Semen. Besok itu di Jokasari. Secara hukum selaku kuasa hukum dari Semen mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan akun Facebook SISKS Kolda Jatim kemarin dan seputusnya setelahnya Semen akan menyebabkan dari pemeriksaan tersebut setelah dilaporkan setelah dilaporkan APS ke Kolda Jatim sehingga para Ibu Siparno mengatakan pengacara Semen bahwasannya saat ini dia belum bisa menghadirkan pelayanan karena pelayanan masih merasa shock atas pemberitaan yang gredar di media-media yang membuat viral di Jatat Kolda Jatim Siparno mengatakan berita yang beribar itu memiliki Semen yang di Semen beserta keluarganya mengalami shock dan ini harus bisa muncul di permukaan maksudnya itu kedua pengacara ini atau pengacara yang dikembang mewakili dari pelayanan Semen dan dia di Semen Semen memilih publik di media berita terbaru di Semen yang dia sendiri sudah di pecat bagi berhentikan Semen sebagai pejabat di para dinas untuk menjalani proses pemeriksaan dengan inspektoran itu saja yang bisa saya sampaikan kembali di studio baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali tribuners wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama Syaharudin selaku penasihat hukum kepala di Sidi Keput Jombang berikut untuk ketanyaan hadir dalam undangan kami yang pertama kami hanya menyampaikan bahwa kami adalah penasihat hukum dari Bapak Semen selaku kepala dinas pendidikan Keputat Jombang dan Ibu Dian selaku sektin dinas pendidikan dan kebudayaan Keputat Jombang itu yang pertama yang kedua bahwa kami PH dari beliau-beliau hanya memastikan bahwa mereka adalah mempunyai hukum yang sama yang kedua yang ketiga Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia